Memirsa Menko Polhukam, Mahfud MD memimpin rapat koordinasi gabungan tingkat kementerian lembaga terkait peningkatan pengendalian karhutlah. Ya optimistis, penanganan kebakaran hutan dan lahan akan lebih mudah di tahun 2020. Hal ini dikatakan Mahfud berdasarkan pantauan iklim yang dipaparkan kepala BMKG. Untuk itu pihaknya memastikan antisipasi pengendalian karhutlah akan lebih baik di tahun depan. Selain itu, Menko Polhukam juga meminta setiap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk aktif melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berkira-kira bukti RT 17 Secara umum kami berfukur tahun 2019 tertangani dengan baik, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak punya masalah dengan kebakaran hutan. Nah, Indonesia terhitung yang paling aman meskipun kita masih merasakan disana-sini masih ada. Itu tahun 2019. Tahun 2019 ke 2020 menurut PMKG ya, Profesor di Korita tadi, insya Allah tidak akan terjadi berubah iklim yang ekstrim. Insya Allah tidak mudah diantisipasi.